Indonesia berhasil lolos final Biala FF U23, usai kalah kantuan rumah Kambodja. Timnas Indonesia U23 sukses lolos dari situasi sulit di Biala FF U23 setelah bermain imbang di dua laga awal penyesian grup B. Seguar Garuda muda menang 2-0 atas tuan rumah Kambodja di laga penutup di Olympic Stadium. Sukses, Timnas Indonesia U23 terasa menyakitkan bagi Malaysia yang cuma menang tipis 1-0 atas Myanmar. Model dalam pertandingan tersebut tak cukup mengantarkan Harimau Malaya melangkah ke semifinal. Total poin mereka 4 dari sekali menang dan sekali sering melawan Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 mengoleksi 5 poin di kelas main akhir grup Biala FF U23. Timnas Indonesia U22 bagal bersuah Vietnam yang jadi juara grup A di semifinal. Sementara itu, Kambodja berjumpa Thailand di semifinal lainnya. Lanjut ke pembahasan utama. Di awal kedua tim bermain sangat hati-hati dengan tempo sedang. Indonesia berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-19. Melalui skema serangan balik cepat Witek Suleiman. Melepaskan umpan terobosan mendatar ke arah Marinus. Lolos dari kawalan, Marinus dengan tenang menaklukan keeper Kambodja. Meski sempat gagal pada tembakan pertama. Gol ini menjadi pembeda hingga bapak pertama berakhir. Berlanjut ke bapak kedua Indonesia tampil lebih agresif. Usai Indonesia mencari memperlebar keunggulan baru membuahkan hasil pada menit ke-84 berkat gol kedua Marinus. Marinus menciptakan gol indah lewat tendangan kaki kiri sambil setengah memutar badannya. Tidak ada gol tambahan tercipta skor 2-0 untuk Indonesia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya guys, informasi tadi adalah kiprah Indonesia di Biala FU23 2019. Seperti diketahui, tim nasi Indonesia terpaksa absen di Biala FU23 2022. Maka dari itu kami mengajak kalian untuk bernostalgia. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.